Pemirsa belasan ekor sapi Ras Bali mengikuti lomba di Giyanyar. Lomba digelar untuk memilih sapi-sapi Bali yang berkualitas dan bisa bersaing di pasar nasional hingga internasional. Belasan ekor sapi Ras Bali dikumpulkan di kota Giyanyar untuk mengikuti lomba sapi Bali yang digelar pembeda setepat selasa pagi. Sapi-sapi Bali yang dilombakan ini merupakan sapi bibit berjenis kelamin cantak dengan usia di bawah 3 tahun. Total ada 13 sapi terbaik dari setiap kecamatan Giyanyar yang dipilih untuk mengikuti lomba sapi Ras Bali ini. Untuk kepentingan penilaian, pemeriksaan kesehatan, kondisi fisik, hingga stamina juga akan dilakukan pada sapi-sapi Bali ini. Sapi dengan nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai juara akan memperoleh hadiah hingga 25 juta rupiah. Lomba sapi ini digelar untuk melestarikan sapi-sapi Ras Bali sekaligus memilih sapi Bali yang berkualitas. Jadi kita yang paling pas itu adalah Bali itu kalau bisa mencerminkan sebagai etalase-nya sapi Bali. Jadi kita, kalau ada pengunjung misalnya dari luar mencari sapi Bali, itu pasti harus ke Bali dulu. Sama kalau kita misalnya pergi ke toko ya, kita kan kalau lihat produk itu kan dari etalase-nya dulu ya. Jadi itu. Nah, apa yang harus kita tunjukkan di sana di etalase itu? Tentunya sapi yang berproduktivitasnya memang tinggi. Nah, ini adalah salah satu media untuk mencari bibit-bibit yang demikian. Kalau kendala di aset untuk pembiharaan, ada yang tingkat di seluruh dunia. Karena pakannya juga dia gampang. Karena saya baru kali ini ikuti lomba, benar-benar terkesan. Karena mudah-mudahan ke depannya sering ada event-event kayak gini. Jadi kita sebagai peternak sapi Bali ada motivasi untuk meningkatkan kualitas ternak kita. Kita sudah lihat bahwa para peternak sapi itu banyak di kebupatan ianya. Dan orang identiknya kalau di desa, dia memelihara secara tradisional. Dianggap mereka menabung. Nah, bagaimana sekarang biar menjadi salah satu potensi ekonomi untuk yang menjanjikan dan mereka bisa hidup layak dengan peternak ini. Itulah yang kita kembangkan dari pipitnya, dari proses bagaimana dia beternak, yang sebelumnya hanya sapi ekor, dua ekor. Mungkin nanti bisa kita kembangkan lebih profesional. Dengan adanya lomba ini, diharapkan sapi ras Bali dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dari Giyangar, Ketujatur Kusuman Negerat, I News, melaporkan.